Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan buat tutorial Bagaimana cara mudah mengaktifkan akun guru pembelajar di smart Baik langsung saja Silahkan teman-teman masuk ke aplikasi Gmail Nah setelah masuk ke aplikasi Gmail Ini menggunakan email yang sudah ada Nah disini teman-teman tinggal menambahkan emailnya saja Caranya bagaimana Silahkan teman-teman klik icon yang ada di atas Kemudian silahkan teman-teman pilih tambahkan akun di paling bawah Nah setelah itu silahkan teman-teman pilih menu Google Kalau sudah silahkan buka dengan pola ataupun dengan sirik jari Di smartphone-nya masing-masing Jika memang smartphone-nya di pola atau di kunci dengan sirik jari Nah disini teman-teman silahkan tinggal memasukkan emailnya saja Misalkan saya akan masukkan email Asepsuhendar At guru.smp Nah disini perbedaan guru SMP dan SMA Karena akun guru SMA saya sudah aktif Maka saya akan mencontohkan menggunakan akun guru SMP Disini asepsuhendar84.atguru.smp.belajar.id Nah setelah itu silahkan teman-teman klik berikutnya Nah disini silahkan masukkan password yang sudah diberikan oleh operator sekolahnya Misalkan password saya adalah Nah kalau sudah dimasukkan passwordnya silahkan klik tombol berikutnya Nah nanti akan diarahkan ke ucapan selamat datang Bahwa akun teman-teman sudah bergabung di layanan Google disini Nah ini gak usah dibaca Mungkin bisa teman-teman langsung klik tombol terima saja Nah pada saat teman-teman baru pertama kali mengaktifasi akun Maka disini akan diminta untuk mengupdate atau merubah password yang tadi teman-teman masukkan Jadi passwordnya dirubah sesuai dengan password yang kita inginkan Supaya tidak lupa Nah disini teman-teman silahkan masukkan password yang ingin teman-teman inputkan Nah Nah jika password barunya sudah dimasukkan Teman-teman tinggal klik tombol berikutnya Nah setelah itu teman-teman akan dimintai persetujuan untuk persyaratan dari layanan Google yang nanti akan teman-teman gunakan Klik saja saya setuju Nanti akan diarahkan ke halaman pertama email seperti akun Gmail yang teman-teman miliki sebelumnya Nah teman-teman Keunggulan dari email guru pembelajar ini teman-teman bisa mengakses Google Drive Dimana storage-nya tidak dibatasi Jadi yang biasanya akun Google kita hanya dibatasi 15GB Dengan akun guru pembelajar itu teman-teman bisa menyimpan file tidak terbatas Kemudian juga ketika teman-teman melakukan Google Meet Itu durasinya tidak akan dibatasi Yang biasanya kita dibatasi hanya 40 menit Itu sekarang durasinya dengan menggunakan akun guru pembelajar tidak akan dibatasi Nah itu kelebihannya Jadi sayang sekali kalau misalkan teman-teman tidak mengaktifkan akun guru pembelajar ini Karena memang banyak sekali manfaat yang bisa kita gunakan Khususnya dalam kegiatan pembelajaran Baik teman-teman selamat mempraktekan dan selamat mengaktifasi akun guru pembelajarnya Sekian tutorial dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh